Indonesia dirugikan oleh keputusan kontroversial wasit Shen Yinhou. Wasit asal Tiongkok ini memimpin jalannya pertandingan semifinal Piala Asia 23 antara Indonesia FAS Uzbekistan di Stadion Abdullah bin Khalifadol, Qatar. Senin 24 April 2024, Shen Yinhou adalah wasit berlisensi FFA dari Federasi Sepak Bola Tiongkok. Shen aktif sebagai wasit internasional sejak tahun 2018. Dari berbagai sumber, Shen Yinhou telah memimpin 7 pertandingan di berbagai kompetisi hingga sekarang. Selama karir sebagai wasit internasional, Shen Yinhou dikenal dengan pengambilan keputusan yang tegas di lapangan meski kadang dianggap kontroversial. Ia memimpin laga ketika Thailand U23 kalah 0 banding 5 dari Arab Saudi. Ia mengeluarkan 4 kartu kuning. Shen Yinhou juga pernah memimpin pertandingan antara timnas Indonesia 22 melawan Kamboja di SA Games tahun 2023. Shen Yinhou menunjuk titik penalti setelah Muhammad Ferrari dinilai melanggar pemain Kamboja. Namun, dalam tayangan ulang, pelanggaran tersebut terjadi di luar kotak penalti. Tetapi pemain Kamboja terjatuh di dalamnya, saat memimpin laga Indonesia VS Uzbekistan, Shen Yinhou dibantu ofisial lain, yaitu Guo Jingtau dan Guo Xing sebagai asisten wasit, serta Muld Bon Yadivert sebagai wasit keempat. Wasit, KR dipegang Sivakorn Pudong dan Hannah Hattab. Dalam laga Indonesia VS Uzbekistan, wasit Shen Yinhou dianggap melakukan keputusan yang dinilai kontroversial. Keputusan itu, antara lain menganulir gol Muhammad Ferrari yang memanfaatkan kemalut di depan gawang Uzbekistan. Shen Yinhou menganggap Ramadan Sananta lebih dulu berdiri dalam posisi offset. Shen Yinhou juga tidak memberi penalti selesai Witan Suleman dijatuhkan di kotak terlarang. Pelatih Sintai yang juga diberi kartu kuning.